Pemprov Banten mendorong agar kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masuk dalam kurikulum sekolah dari tingkat SD hingga SMA. PJ Sekde Banten, Virgo Yanti mengatakan hal itu penting dilakukan agar kesiapsiagaan masyarakat bisa ditanam sejak usia dini, sehingga ketika terjadi bencana bisa meminimalisir korban jiwa. Berdasarkan Peraturan Gubernur atau Pergub Banten No. 59 Tahun 2022 tentang kajian risiko bencana di Provinsi Banten, tahun 2022-2026 ada 14 potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Provinsi Banten, diantaranya banjir, gelombang ekstrim, abrasi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, dan sebagainya. Oleh karena itu lanjut Virgo, salah satu formula yang efektif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan melalui pendidikan. Masyarakat sejak dini, mulai dari generasi mudanya, anak-anak sekolah, oh nanti kalau besana gempa seperti apa penyelamatannya, mereka udah terbiasa menyelamatkan diri ke bawah kolong meja misalnya, kan itu persis itu ya menjaga rumputnya atap misalnya. Kalau tsunami dia mengenal, oh apa sih itu yang dipasang rambu-rambu pelang hijau ada arah lari atau pelang apa yang, kalau dia kenal, oh berarti kita larinya harus kesana, karena arah apa evakuasinya kesana. Nah ini rambu-rambu evakuasi juga harus dikenal oleh anak-anak sekolah. Kepala pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dindik untuk melakukan sosialisasi tangkap bencana kepada guru dan siswa. Menurutnya itu sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Hal itu lanjut Nana merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 33 tahun 2019, tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada Satuan Pendidikan. Itu sudah kita gagas ya, sudah beberapa tahun yang lalu, dan itu nanti akan membentuk sat, apa namanya, satber ya, sesuatu yang bersama, kegagungan antara Dindik, kemudian semua ostakologan terkait. Dan itu sudah kita terapkan, contoh, kita di BPBD Provinsi Banten ini membuka yang namanya kunjungan dari anak didik, baik itu usia dunia. Nana mengklaim, di beberapa sekolah SPAB sudah diterapkan, terutama sekolah-sekolah yang berada di kawasan yang rawan bencana seperti di daerah pesisir Pandegang. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan.